Oke, kita mulai aja kali ya sekarang. Oke guys, selamat datang, selamat malam, selamat datang di TUTOK. Terima kasih banget udah datang dan menghabiskan waktu waktunya. Malam-malam gini, hujan-hujan gini ya, mungkin enaknya bobo. Tapi baiknya kita belajar sesuatu lah ya malam ini. Oke, sebelumnya kita tahu ya bahwa judul hari ini adalah apa nih? Demystifying Digital Transformation gitu. Nah, coba sebelumnya aku mau tahu dulu kira-kira yang di sini memang bergerak di bidang digital marketing gitu ya. Atau apa nih backgroundnya? Mungkin dari Stefanus. Halo, halo. Atau Clara? Iya, kenapa Ci? Clara kayaknya iya banget ya kan ya. Digital marketing. Kalau Stefanus di bidang apa nih? Halo, Michelle. Iya, di digital marketing agency. Oke, jadi pas banget ya. Ah, oke. Stefanus lagi ambil kuliah digital marketing dan kerjanya di dunia agency. Oh, oke. Siap, berarti pas banget nih guys. Kalian nggak salah. Oke, tune in ke TUTOK ini. Oke, Nika, marketing aja nyerempet digital dikit. Oke, baiklah. Nggak apa-apa, Nika? Nanti kita belajar bareng ya di sini supaya bisa lebih dalam. Oke. Nah, oke guys. Boleh next, Riz? Iya, oke. Sebelum kita mulai ya. Aku mau kenalin dulu nih. Apa sih sebenarnya itu TUTOK gitu ya? Mungkin untuk yang pertama kali baru datang, join TUTOK ini. Mungkin wondering gitu ya. Apa sih ini TUTOK gitu kan? Nah, what is TUTOK? TUTOK itu adalah forum to share and be enlightened. Jadi, kita berharap forum ini bisa dijadikan untuk saling sharing satu sama lain. Kita bisa belajar bareng. Kita bisa belajar bareng. Dan dengan harapan kita bisa terinspirasi dari speaker-speaker yang akan memberikan sharingnya gitu ya. Sesuai topik masing-masing. Dan pastinya speaker kita itu adalah ahli di bidangnya. Oke, jadi, kalau saya takut, nanti juga boleh tanya banyak-banyak kepada speaker kita. Oke, next. Oke, so, this is our house rules. Jadi, nanti akan ada 20 menit sampai 30 menit untuk sharing ya. Dan juga 60 menit untuk Q&A. Nah, jadi kalian tolong prepare. Kalau misalnya punya-punya pertanyaan gitu ya. Boleh di-prepare dan bisa kalian tulis di slido. Nanti setelah ini saya kasih tunjuk QR untuk slidonya dan nomornya gitu ya. Kalian bisa tanya apapun di slido itu karena it will be anonymous gitu ya. Jadi, nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah ragu. Bisa juga, mungkin bisa lewat chat ataupun mau nanya langsung pun ke speaker-nya boleh. Tapi nanti setelah di akhir sharing-nya ya. Oke, next. Oke, this is the QR code for the slido. You can scan it atau bisa langsung ketik di nomornya itu 889-176 untuk menuliskan pertanyaan kalian. Oke. Nanti kita juga akan tampilkan pertanyaan-pertanyaannya yang sudah masuk. Jadi, kalian bisa saling melihat apakah pertanyaan itu sudah ditanyakan atau belum. Gitu ya. Oke, next. Oke, this is our agenda for today. So, there will be introduction of our speaker nanti gitu ya. And then, akan ada sharing-nya dari Albert for around 30 minutes tadi. And then, there will be Q&A session for 60 minutes. And then, after that, jangan keluar dulu gitu ya. Karena kita akan foto bareng. And then, yang terakhir kita perlu feedback kalian gitu ya. Nanti kita mohon bantuannya untuk bisa mengisi feedback form yang akan kita tampilkan di akhir acara. Next. Oke. Nah, oke. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya sama speakernya. Oke. So, our speaker is Albert Hendra Jaya. Albert punya pengalaman banyak banget nih ya dari bidang digital marketing in particular gitu ya. Pertama adalah, based on professional experience, Albert ini sekarang bekerja di Johnson & Johnson sebagai Head of Digital and E-Commerce. Sebelumnya, Albert juga punya pengalaman sebagai digital lead di Mindshare for Unilever, Jakarta. And then, sebelumnya lagi, Albert juga punya pengalaman menjadi market research consultant at Cisco Systems Dubai, Shanghai. Nah, jadi pengalamannya nih banyak banget ya guys. Jadi, no wonder Albert ini pastinya bisa sharing banyak banget nih dari pengalamannya selama bekerja itu gitu ya. Albert got his bachelor in economics and marketing at Indiana University, USA. And then, after that, he pursued a master degree in international business at Holt International Business School. Terus juga banyak banget nih Albert punya awards and recognitions ya kan. Bisa kalian baca sendiri tuh banyak banget awards dan recognitions-nya gitu ya. Oh ya guys, by the way, Albert itu juga bisa dibilang adalah salah satu influencer ya guys. Jadi, kalian abis ini bisa cus langsung kepoin and follow IG-nya Albert di Ahendra J gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri bahwa followersnya itu sekarang ada 14.400 guys. Jadi, ini bukan micro tapi menuju ke macro gitu ya. Jadi, hopefully kita doain juga dan kita dukung supaya Albert bisa menuju makro influencer atau even premium gitu ya. Yang followersnya jutaan guys. Oke. Ya. Next. Oke, without further ado, please welcome Albert to share the sharing. Albert, the floor is yours. Halo, hi everyone. Salam kenal semuanya. Thank you, Jane, for introducing. Ya, hopefully ya. Hopefully the session, teman-teman semua kita bisa sharing. And I think one of the biggest purpose yang aku sempat discuss juga sama Jane is to really be helpful. Ya kan? To be useful juga gitu ya buat teman-teman yang mau belajar ataupun ya kita bisa saling belajar bareng gitu ya. So, let me just quickly share my skin. Hopefully teman-teman bisa lihat screen-nya ya. Oke, sudah bisa lihat screen-nya belum ya? Bisa. Ya, sudah bisa. Let me just swap. Oke. Oke, alright. Ini kalau kalian bisa ngeliat muka-mukanya gak apa-apa ya. Jadi, I can see teman-teman lagi ngapain gitu kan. Ya, guys. Kalau boleh dibuka videonya gitu ya. Kalau lagi gak ngapa-ngapain. Ya. Oke. Ini sudah bisa mulai ya, Jane. Jadi, teman-teman semua, today I'm just going to share very quickly, ya kan, demystifying digital transformation gitu ya. I'm sure digital is a very, that is, that is very, very high performing unit gitu ya. dan sebetulnya space-nya ini sangat-sangat dibutuhkan in most industry gitu. But before that, let me just introduce myself. Jadi, mungkin dari Jane sudah sudah introduce ya. Jadi, just to quickly introduce myself ya kan. Dulu, long story short, abis lulus dari dari sekolah, I went to Dubai for I think my first infatuation ya, terjun di dunia digital itu waktu aku dapat project-project base gitu ya di Cisco Dubai dan Shanghai gitu. Nah, awalnya di Dubai, karena Dubai itu punya mall yang terbesar, ya kan, dan ketika itu fokusnya dari Cisco adalah untuk mendigitize mall, ekosistem di Dubai gitu. Ya kan, setelah dari Dubai, ini adalah waktu kita bekerja bareng gitu ya as a marketing research consultant, ya kan, jadi ini adalah ketika aku sempat ada di Dubai, ya kan, we were working for the digital mall ecosystem. Nah, I've been there for about six months and then we moved to Shanghai. The reason why Shanghai is because Shanghai has the fastest growing malls gitu. in all over the world gitu. Nah, jadi makanya ketika saat itu the problem statement in Shanghai is that how do we digitize mall ekosistem karena pada saat itu di Shanghai or China basically mereka sudah nggak boleh lagi mengelola data brand-brand lokal gitu ataupun misalnya yang memang dari China gitu. Artinya pada saat itu hanya mall international brands yang yang ada yang bisa dikelola oleh Cisco gitu. Jadi makanya the reason why it started from Dubai because Dubai is the biggest mall lalu kemudian pindah ke Shanghai because Shanghai is the fastest growing mall pada saat itu. Jadi long story short habis dari Shanghai akhirnya proyek itu selesai hampir setahun balik ke San Francisco and then I applied to Google Office I applied to Google Office dan akhirnya ketika sudah dari Google Office ternyata dapat tawaran kerja nggak taunya ditawarin kerja I applied to three Google Office waktu itu di di Mountain View Singapura sama Jakarta nah long story short ternyata Jakarta lah yang dipanggil gitu loh nah sudah jadi akhirnya balik ke Jakarta I went to five to six interview tapi ternyata nggak 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 lolos tuh waktu itu nah dari situ karena berangkat dengan rasa kecewa I just decided to to Google ya kan kayak apa aja sih yang menjadi digital apa aja sih yang menjadi skopnya dari Google gitu kan ternyata di Indonesia itu Google hanya ada sales dan marketing office-nya dan dimana itu menjual produk-produk Google dan servisnya digital produknya mereka gitu kan nah akhirnya I just go on to LinkedIn ya kan I typed in digital marketing waktu itu I just wanna know digital marketing tuh apa sih gitu kan akhirnya I send an email ketemulah satu nama di Mindshare ini jadi kalau teman-teman tadi kalau misalnya aku denger ada yang lagi kerja di media agency basically Mindshare is one of the media agency responsible for most of the big-big clients gitu ya salah satunya yang aku sempat kerja di sana adalah Unilever waktu itu jadi I handled awalnya itu I handled the beverage category and then moving on to the deodorant category as well as baby care category at the time gitu nah this is just a few photos that I saved with my teammates and they were awarded by the spark awards the Singapore gitu nah so basically the agenda of today basically we're going to cover why Indonesia matters ya kan I bring to you a few data points yang hopefully teman-teman bisa bisa belajar juga karena it's easier to just you know flash out a few data points jadi teman-teman bisa lebih aware juga ya kan kenapa sih selama ini tuh Indonesia dibilang kayak oh if you if you can solve Indonesia then you can solve the whole world ya kan nah itu kita bakal bakal lihat a few data points just to set us the right context gitu ya lalu yang ketiga digital growth mindset and effectiveness measurenya I've been I've been looking at the questions gitu kan and I think there's a lot of questions related to how to really grow in digital and how to really drive the effectiveness gitu kan lalu yang keempat again coming back to the point how I can be useful and helpful for you guys I'm just going to share a few learning tools that you can bring home gitu kan jadi basically itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut lebih dynamic juga Q&A-nya I think we will just go on to Q&A lebih mudah lebih enak juga gitu so again why Indonesia matters kita awalnya kita harus lihat dulu nih few data points ya kan untuk kita tahu dulu nih snapshot di Indonesia itu seperti apa ya kan ini I'm using this data very very recently juga baru ini tahun 2021 by the way jadi very updated kalau misalkan kita lihat total populasi Indonesia ya kan ada 274 juta orang kalau misalnya kita melihat data dari 2 tahun yang lalu tuh biasanya masih ada di sekitar 258 juta atau 260an juta gitu kan tapi we can see now this year our population is growing ya kan dengan split gender yang 50-50 kayak begini ya kan tapi kalau misalkan kita ngelihat secara internet users-nya juga udah cukup tinggi sekali gitu loh dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu mungkin penetrasi internetnya mungkin hanya di angka less than 50% but now it's even more gitu ya kan nah yang perlu di highlight dari slide ini adalah kalau misalnya kita melihat mobile connectionnya itu udah 345 juta artinya kalau misalnya kita compare mobile connection dan juga total populationnya itu tinggi lebih tinggi mobile connectionnya daripada populasi Indonesia sendiri dan alasannya kenapa mungkin teman-teman disini punya handphone lebih dari 2 mungkin punya handphone lebih dari apa 3 ya kan bisa juga gitu nah ini yang menyebabkan mobile connection itu jadi lebih tinggi dan ketika kita punya handphone biasanya pasti kita juga akan ada data plan artinya kita ini secara secara tidak langsung memang mobile connection kita artinya kita sudah mulai terhubung dengan internet ya kan itu jadi lebih mudah makanya kenapa sekarang banyak sekali brand-brand ya kan including google juga releasing a very affordable atau low cost smartphone ya kan tujuannya adalah untuk membuat ekosistem yang connected gitu loh I think this is the same apa the same call out juga yang facebook secara visi dia juga maunya begitu ya trying to connect people ya kan kalau misalnya kita lihat ya kan urban populationnya kita juga 57% GDP per capita kita juga it's a growing middle class median age kita mungkin di usia-usia 29-30 ya kan aku gak tahu teman-teman sekarang lagi ada di pas di median age-nya atau mungkin ada yang di bawah atau di atas ya kan kalau misalnya kita melihat overall literacy-nya which is very important ya kan hampir hampir 96% artinya mereka aware ya kan mereka bisa bisa belajar nah cuman mungkin challenges-nya adalah masyarakat kita itu memang perlu informasi yang tepat dan juga cara memberikan informasinya itu yang paling efektif itu seperti apa makanya nanti kita bakal melihat gimana sih caranya kita itu apa ya membawakan informasi itu secara secara singkat padat dan jelas gitu kan apalagi kecepatan di internet kecepatan di digital itu sangat cepat sekali gitu nah moving on to the device usage ya jadi ini the reason why I'm showing you this supaya teman-teman juga mulai mulai bisa lebih lebih tahu juga kenapa sih digital itu jadi sangat penting ya kan karena tujuannya ujungnya itu pasti kita juga harus bisa mengerti target consumer kita tuh maunya apa sih maunya kemana dan mereka menggunakan device-device touchpointnya itu apa aja ya kan nah ini kalau misalnya kita lihat dari device usage mobile phone yang yang istilahnya apa bukan smartphone ya itu sudah sangat tinggi sekali 98,3% kalau misalnya kita compare dengan smartphone di beberapa tahun yang lalu mungkin 5 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu smartphone itu belum nyampe 98% baru nyampe kayak sekitar 60-62% ya kan baru slowly gradually meningkat gitu kan tapi kalau misalnya ini data 2021 kita bisa melihat sekarang hampir on par ya kan smartphone ini yang tadi aku sampaikan juga bahwa sekarang handphone jadi sangat dipermudah untuk orang memiliki device-nya sehingga semua itu terkoneksi dengan internet gitu loh sangat mudah untuk mulai digitally connected ya kan dan ini kalau bisa kita ngelihat ya kan laptop desktop 16% tablet device ya kan television Indonesia is a very television driven market ya kan hampir semuanya di setiap target audience terlepas dari umur kita nonton TV ya kan nah cuman nanti kita bakal belajar juga secara attention ya maksudnya kadang kita practice multi screening behavior sebetulnya mungkin pagi-pagi kita nyalain TV tapi mungkin mata kita pikiran kita nggak ke TV gitu tapi malah ke handphone ya kan atau misalnya sekarang dengan adanya work from home seperti ini device for streaming itu jadi meningkat gitu ini sebetulnya kalau misalnya kita compare dengan beberapa tahun yang lalu itu meningkatnya hampir 2,5 kali lipat gitu kan dulu mungkin 2 persenan gitu ya sekarang hampir close to 3 ya naik ke 6 persen gitu smartphone device pun juga juga meningkat dan juga wearable tech device gitu nah ini yang biasanya teman-teman akan mulai bertanya gitu ya time span with medianya nah ini tuh sebetulnya data-data seperti ini tuh menjadi acuan buat kita untuk mulai mengerti nih oke target audience kita kalau misalnya kita mau ngiklan atau kita mau apa mengkomunikasikan penjualan atau brand kita itu paling tepat itu ada di mana sih ya kan nah ini kalau misalnya kita melihat ya kan kenapa internet itu semakin diperhitungkan gitu karena kalau misalnya kita bicara mengenai satu hari dalam 24 jam gitu ya kita perlu tahu mereka ini orang-orang ini itu ada di mana sih ya kan touch pointnya apa dan mereka menggunakan waktunya itu ada di mana ya kan nah disini kita bisa melihat bahwa di kalau misalnya orang menggunakan internet itu udah 8 jam hampir 9 jam lah setiap harinya ya kan lalu kemudian penggunaan social media ya kan disini 3 jam 14 menit gitu TV viewing time itu lebih kecil daripada social media dan ini adalah live streaming music makanya kenapa sekarang radio banyak yang akhirnya pindah ke platform seperti Spotify ataupun yang serupa gitu ya streaming music ada ad clips di sana nah ini semua merupakan bentuk dari adaptasi dari setiap media channel gitu ya supaya ini adalah proses di mana semua platform itu menyesuaikan dengan consumer yang sangat dinamis gitu nah kalau misalnya tadi kita bicara mengenai mobile internet smartphone tinggi sekali mobile connectionnya sangat tinggi melebih dari total populasi maka kita perlu detailin lagi nih kalau misalnya handphone itu menjadi yang utama kita perlu tahu juga mereka ini yang pegang-pegang handphone ini ngapain aja sih dengan handphonenya nah itu kita perlu cari tahu lagi tuh secara data secara insight itu seperti apa nah ini kalau misalnya kita melihat 96% dari kegiatan di mobile itu digunakan untuk mobile messengers ya kan untuk bersosialisasi gitu lalu kemudian apa lagi ya kan ada yang menggunakan handphone untuk nonton ya kan ada yang menggunakan untuk main handphone ya kan ada juga untuk mobile banking lalu kemudian untuk mobile mess services ya kan nah ini adalah insight-insight yang mungkin kita masih belum tahu nih arah-arahnya kemana tapi paling nggak kita jadi tahu oke secara populasi itu seperti ini secara penggunaan device secara secara orang-orang menggunakan waktunya mereka juga kita sudah punya gambarannya kegiatannya di handphone pun juga kita sudah punya gambarannya nah kalau misalnya aku tadi sempat baca-baca di beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman sudah submit gitu ya banyak yang bertanya mengenai social media platform ya kan dan ini sangat subjektif dan berbeda sekali kalau misalnya kita sudah mulai masuk ke strategi ya otomatis yang ditampilkan di sini itu adalah survei yang general tapi kemudian kalau misalnya teman-teman punya apa punya fashion online store gitu atau misalnya mungkin makanan pasti channel-channel ini pasti akan berbeda gitu ya kan tergantung apa namanya strateginya kalian itu seperti apa tapi kalau misalnya kita bicara secara general ya kan berdasarkan data we are social ini dan ini teman-teman bisa mulai tulis-tulis juga nih ya kan untuk bisa membantu teman-teman semua secara insight itu seperti apa youtube menjadi yang paling utama ya kan secara secara penggunaan ya kan dari umur 16 sampai 64 tahun ya kan kedua itu whatsapp makanya sekarang kenapa kita bisa bisa lihat kalau misalnya kita pesen makanan atau pesen dari online store kadang di-update-nya melalui whatsapp karena memang whatsapp sudah membuka untuk kayak whatsapp for business misalnya gitu ya facebook, instagram mereka adalah satu satu keluarga lah ini ya satu perusahaan gitu kan twitter, line dan seterusnya gitu jadi secara social media platform dengan dengan apa jenis survei yang sangat general seperti inilah bentuk apa namanya bentuk urutannya gitu nah by the way mungkin teman-teman juga udah mulai bertanya ya kan oh tiktok 25% tapi nanti kita akan lihat beberapa findings ya dan ini kan tahun 2020 sebetulnya tiktok itu sangat bertumbuh ketika awal-awal maret awal-awal maret tahun lalu ya ketika awal-awal pandemi itu banyak sekali yang sudah beralih ke tiktok karena visi-visinya tiktok itu adalah membawa kayak bringing back the fun in social media itu powerful sekali sebetulnya makanya kenapa tiktok itu sangat sangat bertumbuh dan Indonesia salah satu negara yang yang memiliki account tiktok terbanyak dan paling aktif gitu nah ini kalau kita mulai masuk ke demografiknya secara umur pastinya kalau misalnya teman-teman mulai planning baik itu misalnya positioningnya kalian atau misalnya target audiencenya kalian pastinya kita harus tahu umur kita umur yang mau kita targetkan itu dimana nah ini adalah bentuk dari demografik atau audience profile dari berdasarkan umur dimana kalau digital itu sangat besar di 18-24 sampai 25-34 dan 13-17 juga sebetulnya karena dimana digital itu bisa dengan secara precise mentargetkan atau berkomunikasi dengan anak-anak yang usianya 13-17 dimana mereka punya kecenderungan untuk nonton atau menggunakan media digital daripada TV gitu kan nah ini tadi mungkin ini bisa cepat aja tadi juga sama sudah kita bahas jadi intinya adalah kita perlu melihat lah ya kan tren dari insight ini itu sangat membantu kita untuk mulai mengerti konteksnya seperti apa kalau misalnya kita melihat e-commerce ya kan spend by kategorinya disini mungkin teman-teman juga jadi lebih penasaran gitu ya mulai refleksi juga oke aku tuh punya barang atau aku punya produk itu di kategori apa sih contoh misalnya food dan personal care gitu kan ya market size itu di angka berapa sih kalau misalnya kita bisa dapetin 1%-nya doang atau misalnya kayak lebih kecil atau misalnya lebih besar palingnya kita punya gambarannya ya kan size of price seperti apa nah ini data-data seperti ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman juga gitu kan untuk mengerti bahwa oke kalau misalnya aku punya makanan atau aku punya baju ya kan market size-nya adalah misalnya 4,79M gitu ya kan US dollar gitu maka tadi menggunakan insight tadi ya penggunaan media atau secara komunikasinya target audiensnya itu bisa membantu kita dalam menyusun planningnya kita nah teman-teman juga mungkin banyak yang bertanya juga gitu ya mengenai platform mana nih tadi yang paling efektif gitu kan di social media nah ini data-data seperti ini pun juga juga sebetulnya tersedia ya kan dan ini kita bisa melihat in terms of quarterly growth-nya dari masing-masing platform ya kan dari Facebook dari Instagram dari Twitter dan platform-platform lainnya gitu kan ini kalau misalnya di data 2019 kita bisa melihat bahwa quarterly growth-nya Instagram itu yang paling tinggi ya kan nah itu menjadi consideration juga buat teman-teman kayak gitu kan nah lalu kemudian kalau misalnya kita bicara mengenai financial inclusion factors-nya gitu ya yang perlu kita ketahui juga adalah kenapa sih ya kan why Indonesia matters ya kan the reason why Indonesia matters satu pasti karena populasinya artinya banyak-banyak yang bisa kita jangkau gitu kan banyak potensi buyers-nya gitu lalu kemudian kalau misalnya kita melihat bahwa credit card penetration-nya pun juga masih sangat rendah gitu nah mungkin nanti teman-teman juga bisa validate juga dengan teman-teman yang bergerak di dunia perbankan misalnya berapa banyak sih yang mereka yang mereka punya bank atau banyak juga yang masih belum unbanked sebetulnya kalau misalnya kita melihat credit card itu masih 2,4 atau misalnya kayak ini contoh nih ya percentage of women without credit card aja 1,9% percentage of men without credit card itu 3,1% maka opportunity-nya besar sekali bayangkan kalau misalnya kita melihat itu ke negara-negara yang lebih maju ya kan itu mungkin credit card-nya penetration-nya mungkin jauh lebih tinggi double digit misalnya nah itu makanya kenapa opportunity untuk driving e-commerce atau misalnya melakukan transaksi atau mobile payment ya kan e-wallet itu berkembang sangat significantly karena memang dengan muncul dengan ada di konteks ini gitu trying to understand how to solve in terms of payment systems misalnya kayak gitu ya nah ini mungkin kayak a few sources of new brand discovery mungkin disini teman-teman ada yang punya brand gitu kan lalu mau driving the awareness how to drive awareness build consideration lalu kemudian akhirnya ada conversion lalu driving loyalty gitu kan nah ini kembali lagi pasti akan dinamis strateginya tapi paling nggak kita mengerti secara general kalau misalnya kita lihat gitu ya search engine plays a very important role ya kan as on television ini mungkin mahal nggak relevan maka kita perlu tweak lagi nih plannya apa aja nih yang efektif yang masuk budget ya kan iklan di social media gitu dan lain-lainnya disini paling nggak kita tahu nih oke ada search engine ada ads on TV social media recommendation or comments on social media brand or product website ini merupakan salah satu sampai apa sepuluhnya ini adalah yang fundamental harus kita perhitungkan dalam menyusun strateginya tadi kalau kita bicara mengenai Indonesia gitu ya Indonesia itu kenapa tadi 95% itu adalah TV ya karena memang Indonesia is a very TV driven market tapi kalau misalnya kita lihat yang warna kuning di sini smartphone nih jadi bayangkan kita itu besar sekali nih menggunakan atau mengalokasikan waktu kita di dalam handphone nah makanya apapun yang sering kita lihat itu yang menjadi lebih dominant makanya kenapa kalau disetiap menjual barang atau punya brand pasti iklan itu menjadi sangat penting dan secara efektif itu perlu diukur dengan seberapa reach reach-nya kita menjangkau seberapa banyak dan frekuensinya seberapa sering yang paling efektif I think that's the biggest question every time we talk about media kita harus reach berapa persen dari target audience frekuensinya berapa kali dalam seminggu misalnya itu dalam sebulan untuk misalnya orang-orang yang menjadi potensi marketing kita itu bisa menyadari bahwa oke kalau misalnya aku mikir tentang aku lagi cari makanan A gitu ya atau makanan misalnya makanan Indonesia aku kepikirannya apa brand apa kalau misalnya aku lagi butuh baju formal semi-formal aku kepikirannya brand apa nah itu di drive oleh building that awareness dulu ya kan malah di frekuensi akhirnya orang jadi mulai consider ketika orang mulai consider orang mulai melakukan pembelian nah ketika orang melakukan pembelian apakah mereka happy atau gak happy itu ditentukan dari how do we how do we build that relationship gitu kan dengan usernya atau dengan buyernya gitu kan makanya kenapa kita juga butuh ada peran dari CRM-nya trying to remarket ya kan retargeting lagi untuk kasih promo discount-nya lagi misalnya kayak gitu jadi itu semua kita perlu perhitungkan dan kalau misalnya smartphone menjadi distribution screen yang paling banyak maka kita perlu pastikan ada visibility dari brand kita yang ada tuh yang bisa dilihat dari handphone gitu dan in this case digital gitu kan nah mungkin ini very very simple I think ini adalah apa namanya bentuk ya kalau misalnya I'm sure teman-teman nanti bisa relate gitu ya dari awal bangun pagi sampai tidur itu mungkin teman-teman yang dicek mungkin apa ya kalau misalnya teman-teman sudah married gitu kan mungkin yang dicek bukan suami atau istri tapi yang dicek mana handphonenya dulu gitu kan akhirnya disini kalau misalnya kita melihat warna orange itu mobile tuh very steady dari pagi sampai malam tuh consumption-nya tuh cukup tinggi gitu dibandingkan dengan media lain tapi kalau misalnya kita lihat yang menarik gitu ya di TV yang warna biru biasanya pagi-pagi ketika bangun tidur entah kita atau misalnya apa namanya orang tua gitu ya nyalain TV habis itu ditinggal sambil beres-beres mandi gitu kan biasanya nonton berita ya kan lalu kemudian ditinggal early evening ya kan ini biasanya jam-jam mahal-mahal sinetron-sinetron nih ya kan nggak tau kalau kalian nonton samudera apa kalau misalnya dulu ada apa tukang bubur naik haji atau misalnya kayak begitu ya itu kenapa sinetron-sinetron itu secara spot itu mahal sekali dan TV itu menjadi sangat mahal karena ya ini orang-orang biasanya secara habit pulang-pulang kerja ya kan kumpul dengan keluarga nonton kayak gitu nah tapi makanya ini semakin kita sering melihat tadi kembali lagi ke data ya digital penetrationnya itu atau misalnya mobile connectivitynya meningkat otomatis target audience kita itu sangat dinamis nah ini adalah strategi yang perlu kita pastikan itu selalu terupdate makanya kita perlu ada digital growth mindset gitu kan dan juga spirit of agility untuk kita bisa tweak terus gitu ini just just very quickly in terms of how people are using their smartphone ya kan bahwa disini selain dari dengerin musik atau cek email segala macam peran dari mobile itu sebenarnya sangat penting untuk mereka melihat atau research product ya kan atau misalnya teman-teman punya barang yang untuk dijual ya kan itu handphone itu sangat perlu dan informasi itu sangat penting sekali gitu kan dan ini adalah split by umurnya gitu ya kan ini adalah informasi yang penting juga dan mungkin teman-teman juga bisa melihat nih biasanya dari e-marketer itu adalah e-marketer punya insight yang sangat relevan sekali gitu yang bisa jadi tambahan insight buat kita gitu digital growth mindset dan effective measure ya mungkin aku bisa lihat gini dulu hopefully teman-teman aku nggak terlalu cepat kalau bisa terlalu cepat mungkin nanti dari dari Jane bisa sambil whatsapp ya kalau aku nggak tahu nah mungkin aku sambil sambil interaksi juga ya aku sambil nembak-nembak juga nih kebetulan disini ada ada siapa nih aku pilih-pilih dulu deh Priska ada nggak nih Priska hai Priska ya halo hai Priska aku mau tanya dong ya kamu ngeliat screennya ini yang kamu sering ngeliat tuh warna apa ya merah putih merah putih ya nah itu sebetulnya menjadi contoh yang sangat baik sih gitu ya tadi yang kayak aku sempat sampaikan semakin sering kamu ngeliat pasti kamu juga jadi hafal gitu ya itu adalah warna merah warna putih tapi bayangkan kalau misalnya ada merah putih hijau ya kan warnanya macam-macam gitu pasti kamu mungkin bisa aja nggak ngomongnya merah ya kan kamu bisa oh hijau oh ada ungu ternyata oh ada warna silver misalnya kayak gitu kan nah jadi sebetulnya sama juga di digital ya kan there is no longer a clear path to purchase funnel sebetulnya jadi apapun misalnya kamu punya punya brand baju atau makanan atau misalnya makeup misalnya kayak gitu ya kalau misalnya kita nggak muncul sering di touch point yang relevan maka kita akan akan apa selalu berlomba lah gitu ya sama brand-brand lain bahkan ada brand-brand yang lebih besar dari brandnya kita gitu kan makanya pertanyaan mengenai effectiveness itu sangat penting dan attention itu sangat penting ya kan tadi kenapa kalau misalnya kita lihat TV itu memang masih besar sekali dan Indonesia is a TV driven country gitu ya tapi kalau misalnya kita bicara mengenai attention nah itu yang beda lagi tuh game plan-nya gimana kita bisa mendapatkan atensi yang full gitu kan untuk melihat atau membaca konten dari kita gitu nah ini adalah contoh sederhana aja sih sebetulnya nah mungkin ke digital key strategy pillars-nya yang bisa yang bisa dilakukan sebetulnya yang paling relevan adalah how do we build the capabilities ya kan how do we win in planning media ketiga itu making sure kreatif dan data excellence kita tuh baik dilakukan gitu kan dan juga ada adanya inovasi mungkin singkatnya adalah mungkin kalau bisa teman-teman punya tim gitu ya atau mungkin saat ini baru sendiri maka apapun itu situasinya ya kan kita perlu mengerti bahwa kita perlu upskilling the capability cara membaca datanya itu seperti apa ya kan I've seen more numbers di di marketing sebetulnya dari I had experience in banking juga in consulting tapi sebetulnya yang menarik adalah I think I see more numbers di this kind of industry gitu loh di digital marketing karena matrixnya banyak sekali gitu jadi yang pertama building capabilities and governance itu sangat penting ya kan how do we define success look like for the business kayak gitu ya kan metrik-metriknya apa aja misalnya kalau misalnya di digital tuh sangat identik misalnya how do we kita bisa bisa lihat kliknya berapa banyak impressionnya berapa banyak conversionnya berapa banyak terus kayak return on investmentnya seperti apa bahkan ada juga attitudinal matrixnya gitu ya kan nanti kita bakal cover to that slide winning in planning media ya kan di digital itu sangat dinamis ya kan kita bisa set the objective sesuai dengan tasknya kita nih apakah kita mau drive iklan yang untuk menjangkau banyak-banyaknya atau kita perlu cari orang yang punya likelihood untuk ngeklik iklan kita dan akhirnya convert gitu nah itu juga perlu kita perhitungkan juga gitu loh and how do we measure the data and really understand the data untuk kita bisa tweak strategi seperti apa lalu ketiga ya kan kreatif dan data excellence ini lebih kayak lebih ke desainnya ya makanya kenapa sekarang ada digital agency yang building on the apa on the apa namanya it's built on the on the strategy gitu loh ya kan gimana kita bisa memaksimalkan insightnya tadi yang kita sudah sempat bahas ya kan untuk bisa menjadi satu holistic plan lah gitu untuk kita bisa drive very successful campaign lalu kemudian inovasinya apakah kita bisa collaborate ya kan dengan dengan satu partner ya kan atau misalnya disini mungkin bisa aja dengan channel yang kita mau terapkan iklannya gitu a few illustration aja ya kan mungkin teman-teman kalau punya brand satu brand dua brand tiga atau punya SKU gitu ya punya atau punya satu produk ya kan yang perlu kita lihat juga dan kita perlu dapat clarity juga adalah misalnya secara kita mengelola budget marketingnya itu kita perlu tahu nih ya kan brand untuk brand A brand B brand C itu kita berapa berapa banyak sih yang kita alokasikan untuk kita drive apa artikel ya kan berapa banyak sih yang perlu kita drive untuk kita alokasikan ke search di google misalnya atau iklan di apa namanya di website lain gitu kan ataupun misalnya di display dan lain-lainnya kayak gitu nah itu kita perlu mendapatkan insight seperti itu dan ini adalah ilustrasinya aja ya kan supaya kita benar-benar bisa melihat secara efektifnessnya ya kan medianya itu yang paling performing itu seperti apa jadi kita bisa mengerti kalau misalnya kita lebih banyak di social media tapi mungkin secara penjualan kurang bagus maka apakah kita perlu invest more atau kita perlu invest less and reallocate the investment ini juga kalau misalnya kita melihat ini ilustrasi lagi kalau misalnya teman-teman tahu iceberg biasanya iceberg yang atasnya baru menampilkan baru ke 10-20% dari the actual size sebetulnya kalau di media pun juga sama mungkin yang tadi yang kita sempat bahas tentang clicks impression terus kemudian ada views itu adalah metrik-metrik yang dasar yang kita cuma ngelihat di bagian atasnya sebetulnya di digital itu banyak sekali metrik-metrik ataupun di media pun banyak sekali metrik-metrik yang jauh lebih penting dan disini yang aku mau sampaikan adalah seberapa efektifnya digital itu in terms of return on investment atau misalnya disini yang aku taruh juga adalah attitudinal behaviornya artinya secara brand awareness apakah mereka aware dengan produk kita dengan brand kita dengan warna kita misalnya kayak gitu kan bahkan makanya banyak kan kalau misalnya teman-teman aku tanya warna hijau itu kalian ingatnya brand apa kalau misalnya warna warna biru kalian ingatnya brand apa atau produk apa nah itu pentingnya disitu ya kan attitudinal behavior itu juga bicara mengenai consideration ya kan atau misalnya message association kalau misalnya brand itu klaimnya apa kalian ingatnya apa apakah misalnya brandnya itu yang kalian ingat adalah brand A brand B karena yang yang diiklankan itu dengan statement tersebut adalah brand A misalnya nah itu adalah attitudinal behavior yang sebetulnya sangat penting dan bahkan lebih penting daripada sekedar clicks atau views kayak gitu jadi kita perlu tahu target audience kita itu seperti apa sih sesungguhnya gitu ini aku sambil buka-buka ini juga ya kalau misalnya ini iya oke jadi we are human beings not just human doings gitu ya ini aku juga harus agak lebih cepat nih aku mungkin bakal-bakal skip-skip beberapa slide gitu ya jadi ini aku kembali lagi ke atensi ya atensi itu penting sekali karena kalau misalnya kita melihat di tahun 2012 daya fokus manusia itu sebetulnya hanya 12 detik ya kan nah kalau misalnya kita lihat gitu ya di tahun 2017 ya kan daya fokus atensi manusia itu bahkan lebih kecil lagi ya kan yaitu di 8 detik artinya apa artinya ketika kita bikin iklan ya kan kita menampilkan di Instagram atau misalnya di di Youtube gitu kita perlu memastikan brand kita itu tersampaikan dengan baik dalam jangka waktu tuh at least 3 detik pertama gitu loh ya kan karena kalau misalnya kita nggak bisa seperti itu orang bakal cepat sekali mulai skipnya atau mereka juga nggak mau terlalu ekspos dalam iklan gitu nah ini teman-teman kalau misalnya nanti bisa ngeliat gitu ya di artikel ini by the way dari Microsoft pembelajarannya kenapa ada ikan emas disini karena ikan emas sebetulnya fokusnya itu adalah 99 detik gitu jadi daya fokus manusia itu lebih rendah dari ikan emas sebetulnya nah itu menarik sekali mungkin teman-teman bisa baca sendiri gitu ya tapi basically kayak ginilah you now have a shorter attention span than a goldfish nanti teman-teman bisa baca artikelnya gitu kan nah ini kecepatan di Facebook aja di Instagram aja sebetulnya 0,25 detik gitu kan jadi orang nge-scroll 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 itu cepat sekali jadi human attention is basically the most important thing mungkin aku bakal skip yang influencer dulu tapi intinya adalah influencer ini terdiri dari dari 5 jenis ya kalau tadi ada yang brand advocate ada yang everyday influencer ada yang top leaders ada juga yang professional bloggers ada juga yang celebrity ya kan tadi kalau misalnya tadi Jim sempat mengatakan ya kan ada micro influencers makro influencers ada juga mega influencers dan cara kita planningnya ya kan kalau misalnya kita mau tapin ke satu mega influencer itu dengan budget yang sama mungkin kita bisa dapat sekitar 50 atau misalnya 100 makro influencer ya kan ataupun misalnya brand asbukes yang lebih banyak lagi nah itu tergantung dari planningnya kita juga dan budgetnya kita juga gitu influencer content creator ini nanti aku juga bisa bahas lebih lanjut ya mungkin aku bakal bakal berhenti disini dulu Jane atau Riffs ya kalau misalnya kita mau bahas lebih lanjut kita bisa bahas lebih lanjut karena kalau misalnya aku lihat dari pertanyaannya banyak juga yang bicara mengenai influencer atau content creator ya Jane jadi mungkin aku bakal berdiri disini dulu kita buka ke Q&A aja kali ya ya oke thank you birds for sharing oke guys kita udah ada beberapa pertanyaan kan ya yang masuk ke slido sebentar ya kita langsung masuk aja ke Q&A yes oke ini pilih ditampil kan ya waktu menarik nih ya oke ini yang pertama mungkin tadi juga Albert sudah sempat singgung ya tentang TikTok nih jadi ada yang nanya gimana sih caranya get their attention gitu ya karena dibilang TikTok is their new game gitu kan untuk Gen Z ya terutama gitu nah gimana sih seberapa efektif untuk younger generation like Gen Z dengan digitalized marketing ini gitu menurut Albert gimana ya jadi ini menarik sekali ya kalau misalnya bicara mengenai TikTok ya dan Gen Z ya jadi yang pertama kembali lagi sih kan ada 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 insight juga ya ya kan kalau misalnya sekarang tuh teman-teman mungkin aware ya ada five piece ya kan ya place, promotion, price, segala macam ya sekarang tuh ada four piece yang baru sebetulnya ya kan yang pertama ya kan itu ada purpose yang pertama tuh menjadi fundamentalnya ya itu purpose ya kan lalu kedua itu bicara mengenai positioning ya kan lalu ketiga tuh partnership dan juga baru terakhir nih personalization atau personalized lah gitu ya nah jadi kembali lagi nih kalau misalnya ke pertanyaan ini ya how would you see the marketing trends on Gen Z and how to get their attention ya kan jadi kita ya sekarang sangat muda ya kalau misalnya kita TikTok kita kan sangat terkenal dengan dance-dance-nya gitu kan awalnya nih ya kan kalau misalnya kita juga akhirnya masuk ke dance-dance juga kita bisa menemukan itu banyak sekali brand-brand ataupun influencer atau content creator yang melakukan hal yang sama jadi kita kayak kayak butiran debu jadinya kita gak tau gitu loh ini brand apa sih ini apa sih udah terlalu biasa gitu loh tapi kalau misalnya kita bener-bener bisa mengetahui Gen Z itu secara purpose ya kan mereka itu lebih tertariknya mengenai apa sih apa sih yang dia aspire apa sih yang dia mau mau capai gitu ya apa sih yang penting buat mereka ya kan apakah itu misalnya Gen Z mungkin masih sekolah ataupun mereka mau apa namanya dilihat apa namanya punya komunitas yang banyak gitu kan arti eksis gitu nah maka apa nih konten apa yang sekiranya itu membuat mereka itu tertarik gitu melihat konten kita apakah misalnya doing how to ya kan supaya mereka juga bisa menjadi brand advocate ya kan atau mempunyai dampak dengan komunitasnya mereka sendiri baik itu misalnya dengan di dalam di dalam dunia makanan atau di dalam dunia entertainment atau misalnya di dalam dunia edukasi atau di dalam dunia kreatif misalnya kayak gitu nah itu yang menjadi PR utama sih sebetulnya untuk kita mengerti dulu nih tujuan yang Gen Z ini ya kan yang mereka mau capai sebagai purpose tuh kemana sih nah itu yang kita perlu bikin kontennya sebetulnya dan akhirnya TikTok itu menjadi sangat channel yang yang menarik karena kembali lagi kita juga perlu memastikan juga ya TikTok itu kan satu platform dengan visi bringing back the fun in social media jadi cara kita mengemas kontennya itu pun juga harus sesuai dengan platformnya itu biar blend in lah with the strategy gitu loh benar-benar itu menjawab ya oke thank you oke kita lanjut ya ke next question belajar IG ads dari mana ya since ini teknikal banget should be easy jadi sayang kalau harus bayar orang untuk gini doang tips and trick biar bisa set up IG ads tapi paling efektif thank you ya nah ini mungkin aku sebenarnya ada beberapa yang aku bisa share tuh di apa namanya jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang IG ads sebetulnya itu di YouTube kalau teman-teman cari itu sudah banyak banget ya kan all the learning kayak how to set up iklan or ads from Instagram gitu ya itu banyak banget ya kan ada Neil Patel ada juga basically it's a question yang kalian bisa tulis di YouTube dan itu akan keluar tapi kalau misalnya kalian mau yang benar-benar lengkap informasinya gitu ya dan aku pun juga pakai learning tools ini dan itu gratis ya kan aku gak mau bicara learning tools yang berbayar ya karena karena buat apa kita harus bayar dan jadinya gak relevan dengan kita semua gitu ya jadi aku rekomen sih kita langsung ke Facebook Blueprint namanya Facebook Blueprint ya kan itu adalah satu ibaratnya kayak itu di website ya jadi teman-teman bisa langsung aja Google aja itu pasti ketemu Facebook Blueprint itu isinya tuh semua yang kayak tutorial dan bahkan teman-teman juga bisa ngikutin testnya ya kan dan itu teman-teman bisa dapat sertifikatnya loh gitu jadi kayak US certified Instagram apa namanya graduates lah gitu kan dan itu topik industry ya betul betul gitu dan itu I highly recommend karena sebetulnya itu menjadi satu learning tools yang bukan cuman orang awal pakai ya kan tapi kita semua yang in the industry pun juga mengacu ke sana jadi I'm sure it's a tool yang benar-benar helpful for everyone to learn about ini ya fokusing on Instagram ya ataupun Facebook in general gitu karena trainingnya dari Facebook oke thank you satu lagi ya kayak tips biar bisa setup tapi paling efektif paling efektif sebetulnya ini ya nggak ada formulanya gitu loh jadi karena kembali lagi consumer kita itu sangat dinamis ya kan makanya A-B testing is very important oke oke kita ke next question how to earn how to get earn by making YouTube channel how to grow our YouTube channel which one is more effective now to grow our channel TikTok or IG or YouTube bentar-bentar kok aku ininya hilang apa tadi how to get how to get earn by making YouTube channel how to grow YouTube channel oke growing YouTube channel sebetulnya salah satunya mungkin ini ada yang YouTuber disini mungkin gini ya growing YouTube channel ini ya satu content creators itu udah udah sangat kompetitif sebetulnya banyak sekali orang-orang yang sangat mudah untuk bikin kontennya mereka ya kan including myself I also create content ya kan jadi kalau misalnya teman-teman you go onto my Instagram I do create content dan sebetulnya semua kita semua ini ada 33 orang disini sangat mudah untuk kita bikin content ya kan dan makanya istilahnya yang aku selalu selalu bilang itu adalah we're all walking journalist ya kan istilah walking walking journalist adalah ya kita mau makan aja kita videoin dulu kita posting itu kan kita kayak jurnalis sebetulnya apa-apa kita foto kita videoin kita post kayak gitu nah how to grow our YouTube channel satu yang aku pelajarin sebetulnya kontennya itu harus konsisten ya kan makanya kenapa kalau misalnya aku by the way aku big fan of Fadil Jaidi aku gak tau teman-teman nonton Fadil Jaidi apa enggak dia tuh suka ngeprank papanya gitu kan luar ganya gitu lucu banget dan dia tuh bener-bener meningkatnya tuh waktu pas COVID waktu itu ya kan dan dia konsisten mau dan dia juga orangnya kan apa adanya gitu ya dia mau postingnya itu gak jelas ya kan jadi that doesn't mean kayak oh kalau posting di YouTube itu harus yang harus yang berbobot ya memang itu ada betulnya tapi kalau misalnya kita melihat bukannya kontennya Fadil Jaidi gak berbobot ya tapi maksudnya dia ada value-value yang mungkin orang-orang tuh bisa menemukan value-nya ya kan jadi pertama posting secara konsisten ya kan pasti yang namanya kalian posting secara konsisten itu pasti ada value-nya karena kalau misalnya gak ada value-nya kalian gak mungkin posting secara berkelanjutan kan nah in this case-nya aku bener-bener belajar banget dari seorang Fadil Jaidi ya ini aku jadi ngomongin Fadil Jaidi gak apa-apa ya Fadil Jaidi apa ya dia itu bonding sama keluarganya itu kenceng banget gitu loh kayak I really wanna you know be as part of the family gitu kan nah itu value-value yang seperti itu yang ditonjolkan gitu loh jadi satu mesti konsisten ya kan setiap hari atau bisa di setiap hari apa posting kedua ada value-nya ada purpose-nya tadi kita kan juga belajar ya mengenai purpose jadi ada purpose yang memang itu yang menjadi kayak apinya kita tuh kayak bensinnya kita untuk terus lanjut terus gitu loh nah pasti saking kita melakukan ini secara konsisten dan ada value-nya secara berkelanjutan pasti akan menjadi ini ya menjadi satu channel yang orang-orang akhirnya mulai share ada shareability-nya juga gitu loh untuk orang bagi-bagikan ya kan dan di satu sisi kita pun juga perlu melakukan PR-nya kita juga artinya how do we make sure all the fundamentals in providing a good video ya kan baik dari thumbnail-nya lah atau misalnya dari penulisan caption judulnya lah dari menggunakan apa namanya hashtag-nya lah atau penulisan deskripsinya itu kan part of the fundamental ya karena itu juga kita harus melakukan sebagai PR-nya terlepas dari ini ya value atau misalnya dari posting yang konsisten kita jangan lupa tentang itu kadang kita juga perlu tahu juga insight-nya dari orang-orang tuh apa yang relevan tuh apa sih gitu mungkin gitu jen oke kalau dari segi efektifness kira-kira yang mana birds tadi ditanya nih tiktok ig atau youtube oke ini menarik ya ini by the way aku ngomong aku ngomong ini gak menggambarkan aku dari Johnson & Johnson ya ini ini pribadi aja karena aku juga I have my own product ya kan dan aku gak berbicara atau gak merepresentasikan Johnson & Johnson by the way jadi in terms of effectiveness ya kan kembali lagi sih ke objektif ya kan kalau misalnya kita itu mau mencapai orang yang banyak gitu ya disini yang punya kebetulan yang punya platform yang kita bisa ngeliat dengan uang misalnya 100 juta gitu ya atau misalnya 10 juta gitu kan kita bisa dapetin angka berapa banyak user sih ya kan disini Facebook atau mungkin teman-teman kalau misalnya lihat ada Instagram ads ya kan teman-teman kan kita bisa ngeliat masukin angkanya terus ada ada jumlahnya bakal bakal tersampaikan ke berapa banyak orang ya kan nah itu at least paling-teman punya sense of reassurance bahwa oke kalau misalnya gue spend 10 juta ada sekitar 20 misalnya ada sekitar 10 juta orang yang akan melihat iklan gue gitu kan nah itu udah aman jadi every dollar yang we spend itu ada outcome-nya kita bisa lihat report-nya gitu tapi kalau misalnya sekarang kita lihat juga nih dari sisi yang keduanya asetnya kita itu apa asetnya kita itu apakah apa namanya short videos ya kan yang misalnya cuma 6 detik doang ya kan atau long form videos nah itu kan juga menjadi perhitungan buat kita juga kan gitu loh kalau misalnya long form videos ya definitely kita harus taruh di channel yang memang mentalnya orang spiritnya orang tuh siap untuk nonton gitu loh dan spirit karakternya orang untuk nonton video yang panjang itu gak ada di Instagram sebetulnya gitu atau gak ada di Facebook gitu jadi mentalnya orang itu ada di Youtube gitu loh untuk nonton video yang panjang maka itu yang menjadi perhitungan buat kita juga oke kalau misalnya aset iklannya kita itu mungkin kayak semenit setengah atau dua menit ya kan mini web series misalnya gitu ya ya definitely kita mendingan lari ke Youtube kayak gitu oke thank you semoga menjawab ya oke next how do I measure my return on investment in digital marketing oke ini menarik nih pertanyaannya jadi ini ini ada ada banyak jawabannya ya kalau misalnya di brand-brand yang besar pasti kita ada bekerjasama dengan third party kita bekerjasama dengan kantar atau misalnya kita bekerjasama dengan Nielsen kita melakukan apa namanya marketing mix model namanya marketing mix model itu yang kita bisa lihat tuh ya berdasarkan misalnya kita tuh invest di channel apa aja dan dampaknya kepenjualan itu seperti apa nah tapi kan kita gak punya akses dengan investment sebesar itu untuk bekerjasama dengan third party gitu kan ya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama kita kembali dulu nih what does success look like buat kita dulu nih ya kan kalau misalnya kita iklan di Facebook atau di Instagram ya memang kalau di digital itu suksesnya kita perlu kita lihat dari tadi basic metrics saya dulu nih secara click secara impression secara CTR kita udah meet dari requirement atau belum ya kan dari click through rate nya udah udah seberapa bagus tuh apakah kita mencapai double digit percentage misalnya ya kan atau misalnya benchmarknya 5% untuk setiap CTR itu sudah tergolong tergolong bagus kita ada di mana misalnya gitu jadi itu satu kedua biasanya return on investment itu dilihat juga dari penjualan ya kan nah kalau teman-teman punya brand baju atau brand apapun yang kalian jual as part of B2C campaign gitu ya yang pasti kita perlu lihat nih misalnya paling gampang adalah ketika misalnya di bulan sebelumnya kalian gak beriklan dengan digital gak ada investment yang kalian taruh di Instagram ya kan itu berapa penjualannya dalam jangka waktu misalnya 30 hari gitu atau misalnya kalian mau tes yang lebih simpel aja deh ah penasaran coba kalau misalnya seminggu atau dua minggu gitu ya at minimum sih dua minggu sebetulnya dua minggu kalian tes kalian gak iklan sama sekali ya kan sama dua minggu lagi kalian compare dengan kalau misalnya kalian invest ya kan pakai iklan di Youtube atau misalnya iklan di Instagram selama dua minggu juga jadi biar Apple to Apple gitu nah secara penjualan itu ada peningkatan berapa persen gitu nah itu disitu kalian bisa melihat oke the return on investmentnya ketika misalnya I spend misalnya terolah 5 juta atau 10 juta atau 50 juta di Instagram penjualan aku gak apa kayak gitu kalau dari segi platform mungkin kira-kira ada gak sih yang bisa provide tampilan itu semua gitu jadi dia yang ngitungin gitu udah tertampil semua gitu ada gak sih sebetulnya ada ya kan sebetulnya ada itu kayak U2 U2 aja O2 itu juga dia ada ada platform seperti itu ya kan untuk kita bisa nge-track bahkan Facebook pun kalau misalnya teman-teman ngeliat gitu ya walaupun gini kalau misalnya yang menjadi kesulitan adalah banyak marketplace yang gak membuka data API-nya mereka untuk kita bisa melihat dari 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 apa dari end-to-end gitu loh ya kan dari clicks all the way to conversion Facebook sebetulnya ada itu namanya Cipas mungkin teman-teman ada yang tahu atau mungkin teman-teman bisa Google Facebook collaborative format itu menggambarkan dari awal klik all the way sampai akhirnya melakukan pembelian dan Facebook menggunakan atribusi itu dari misalnya berapa hari akhirnya orang melakukan transaksi gitu kan nah tapi itu biasanya ada angka perbedaan tuh angka dari Facebook itu berapa juta misalnya diangkap platformnya kita baik itu misalnya di website kalian ataupun misalnya di marketplace lainnya itu angkanya gak akan sama karena atribusinya beda kayak gitu tapi tadi satu platform itu sebetulnya ada cuman teman-teman biasanya harus bayar gitu loh nah kalau misalnya kita nih ya kan ibaratnya mau pakai uang buat budget marketing aja udah mahal ya kan ya otomatis agak susah untuk kita punya satu platform yang mengukur itu jadi makanya aku lebih rekomen sih kita coba aja testing ya kan dua minggu deh kita tes jalanin pakai Instagram ads dua minggu lagi gitu kan jalanin pakai ya tanpa iklan sama sekali jadi kita bisa bener-bener measure secara penjualan kita tuh seperti apa oke oke thank you Bert kita ke next question ya what is the right way to use micro KOL since there are many small endorsement management nowadays using small influencers to promote brand's product nah KOL disini dalam hal key opinion leaders ya atau maksudnya influencer ya ya jadi ini ini kalau bisa kita bicara mengenai KOL sebetulnya memang masih ada pandatannya yang besar sebetulnya ya gitu obviously memang KOL banyak sekali ya tapi kalau misalnya kita melihat gitu ya secara data yang aku pelajari juga masih sangat sulit menemukan profitability-nya karena apa karena kalau misalnya kita melihat nih contoh nih misalnya Jane adalah seorang influencer seorang content creator tiba-tiba misalnya Jane kasih rate card tiba-tiba bisa mahal sekali gitu loh karena apa karena followersnya banyak biasanya gitu kan followersnya banyak misalnya yang nge-like atau yang komen videonya Jane itu bisa banyak banget nih tapi itu juga bisa dibeli sebetulnya ada orang yang buying followers ada yang buying action juga yang mungkin pakai bot gitu kan kita nggak tahu ya kan kita ada toolsnya tuh ya kan yang bisa bisa melihat bisa crawling gitu kan apakah ini orang yang nge-like itu dalam waktu yang sangat singkat mungkin nggak sih gitu loh nah tapi terlepas daripada itu ini kan abu-abu gitu loh jadi masih masih abu-abu sekali sebetulnya jadi kalau misalnya kita bicara mengenai profitability-nya ya kan kita perlu pastikan juga sih makanya kalau misalnya rate card sendiri dan harga ya kan itu sangat apa ya sangat subjektif artinya kita perlu validasi dengan dengan data course lainnya contoh ketika kita menggunakan dengan micro KOL kita perlu dan ini ini udah udah harus banget kita berikan apa namanya link to commerce-nya gitu kan dengan misalnya voucher kenapa sekarang banyak sekali yang menggunakan pakai voucher supaya misalnya gini taruhlah Jane punya voucher Jane 10 misalnya gitu ya artinya kalau misalnya pakai Jane 10 dapat 10% discount ya kan dari sisi platform dari sisi kita yang punya brand ataupun marketplace aku bisa mengukur jadinya seberapa efektif Jane itu aku bisa ngecek Jane 10 itu berapa orang yang ngeridim nah itu adalah cara yang paling gak kita bisa validasi seberapa efektifnya Jane makanya sekarang banyak sekali kalau misalnya brand itu juga menggunakan banyak sekali influencer ada Jane ada Stephanie ada Henny ada Roy misalnya gitu ya semua dikasih discount yang sama nih Jane 10 Stephanie 10 Henny 10 Roy 10 gitu ya nah baru di compare berapa banyak nih yang akhirnya redeemnya tuh bisa melebihi gak tau ini kembali lagi ke strategi kalian kan kalau misalnya 500 udah bagus ya itu yang menjadi goalnya oke kita bisa lihat buat next time kayaknya mendingan kita sama Roy 10 aja deh si Roy 10 kelihatan nih penjualannya lebih bagus orang yang lebih redeem nah itu menjadi tolak ukurnya kayak gitu sih mungkin ini juga related ke engagement rate ya aberts ya katanya juga harus melihat gak cuma number of followers karena kan tadi dibilang bisa beli gitu kan jadi yang penting juga engagement rate gitu ya seberapa ini sih ada thresholdnya gak sih patokannya misalnya above 6% itu artinya udah very highly engaged gitu atau gimana ya sebetulnya gak ada benchmarknya karena kembali lagi ya benchmarknya dari apa baik artikel itu dari dari facebook sendiri pun ya kan mereka gak gak rilis tuh ya kan tapi memang kalau dari third party memang ada ya kan berapa persen gitu kan biasanya memang di atas 7% itu udah bagus ya kan tapi kan kita juga mesti ngeliat historical campaignnya kita kalau misalnya tadi misalnya setiap kali aku jalan dengan influencer Roy misalnya gitu ya Roy selalu kasih engagement yang 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 apa yang steady tuh di atas 10% terus tapi kalau misalnya kita partner dengan influencer yang baru ya kan itu mungkin contoh lah misalnya gitu ya kayak celebrity misalnya celebrity kita compare dengan misalnya micro influencer ya terkadang terkadang karena mega influencer itu dia mass sekali ya kan itu biasanya mungkin jadinya kecil tapi kalau misalnya kayak micro influencer engagementnya bisa aja juga lebih besar karena memang secara followersnya dia sedikit tapi aktif semua gitu loh tapi kalau bisa mega influencer atau selebritis mungkin followersnya bisa jutaan tapi sebetulnya yang bener-bener aktif kayak diehard fansnya dia mungkin ya cuma aspiring as them aja tapi mungkin gak gak really drive the action itu bisa juga terjadi kayak gitu oke ya oke kita ke next question ya how to build brand and funnel customer mungkin kita tahu kan funneling itu kan terdiri dari beberapa stages ya pertama kan dari awareness terus interest gitu kan ya terus ada consideration evaluation and purchase dan even sampai ke repurchase gitu nah kira-kira stage mana sih yang mungkin paling penting dianggap paling penting gitu ya paling critical di dalam funneling gitu atau mungkin ada insights khusus gitu yang paling penting dari awareness itu it's the first step of everything ya kan jadi kalau gak akan ada consideration ya mungkin ada ya tapi biasanya terjadi dari awareness dulu sih jadi the short answer for this how to build brand and funnel customer sebetulnya funnelnya udah ada ya kan awareness consideration conversion habis itu loyalty gitu kan tapi yang paling penting adalah awareness itu makanya jadi kita bicara mengenai kayak driving reach dan frekuensinya ya kan kalau bisa kita terus menjangkau orang ini dengan frekuensi yang tepat otomatis awareness itu akhirnya orang udah mulai kenal brand kita ya kan lalu frekuensi itu bermain dan didukung juga dengan seberapa menariknya iklan kita atau misalnya kayak brand perception-nya brand equity-nya how do we build trust ke mereka itu akan membentuk dari awareness itu menjadi consideration dan akhirnya orang jadi percaya mulai beli dan akhirnya nanti value of service-nya kita yang menjadi yang membuat orang itu willing untuk repurchase lagi gitu mungkin gitu jadi yang paling penting ya awareness tadi sih how do we capture the attention yang mereka oke 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 kita akan next question how to start to be content creator or influencer if we focus 100% to be content creator are we gonna survive to make a living oh oke oke gak berat ya iya how to start to be a content creator or influencer sebetulnya how to start ya basically just just start to create content aja dan kemudian lagi ya yang tadi aku bilang kan purpose-nya kita tuh apa gitu aku aku rasa kita semua tuh punya tujuan sebetulnya kita tuh punya cerita ya kan dan semua itu sebetulnya terlepas dari siapapun influencer-nya atau content creator-nya aku sih lebih lebih merasa kita tuh bukan influencer sih lebih ke content creator ya kan content creator dan mungkin by the way banyak sekali orang-orang yang influencer tuh gak mau dibilang influencer eh gue itu tuh content creator loh karena gue melakukan ini gue bikin video gue bikin the skills ada editing skills ada kayak concepting skills kayak gitu kan jadi how to start to be content creator ya basically start to create content apapun itu harus bikin kontennya mulai aja dulu ya kan secara konsisten dan temukan that value sih mungkin yang aku mau coba share gitu ya teman-teman mungkin pasti udah sangat aware dengan Gary V ya kan nah itu salah satu yang aku bener-bener look up to juga tuh I think the best answer to this question tuh mungkin teman-teman bisa baca-baca atau dengerin juga tuh Gary V punya point intinya dia juga ngomongin juga begitu kok dia bilang yang penting mulai dulu ya kan find your passion find your purpose kalau aku sih lebih lebih ke arah situ ya temukan dulu purpose-nya kita apa angle yang mau kita bentuk tuh apa sih gitu contohnya nih ya I'm also I like to test things I use Instagram as my canvas of my imagination my creativity jadi kalau bisa teman-teman kembali lagi ya aku pakai contoh Instagram aku gitu ya aku juga bikin banyak content sebetulnya aku gak tahu juga orang punya bisa menemukan faedahnya atau enggak tapi paling enggak aku menemukan faedahnya buat aku sendiri gitu ya my purpose is that my Instagram has to be has to be like an album yang nanti di masa depan itu ini aku memang cari pikir kadang suka aneh-aneh nih ya intinya gini aku nanti mau my future family my kids paling gak bisa ngeliat nih oh iya ini dulu papanya tuh dulu kayak begini ya aktivitasnya jadi I try to make content aku keluar-keluar-keluar dari pintu aja aku ada videoin mau kemana aku videoin terus kemudian ketemu orang kayak gitu aku videoin juga dan aku put the right highlights juga gitu kan dan itu tujuannya karena aku pengen ini purpose ya aku mau nanti ke depannya my future family is able to see hey this is the kind of dad that you used to have when your dad is still young ya kan atau bisa dari umur gitu oke dia begini kegiatannya ketemu orang ini ketemu orang-orang seperti ini ketemu teman-teman yang ada disini semua jadi dia tahu oke ya itulah intinya purpose-nya itu sih aku mau bikin Instagram aku itu jadi kayak family albumnya aku bisa teris oh iya by tahun segini bulan ini aku tuh lagi kegiatan ini ya oh iya oke jadi aku bisa appreciate juga kayak how life has been gitu for me gitu nah itu purpose yang kayak gitu mungkin teman-teman boleh boleh coba gali dari diri sendiri sih gitu oke jadi gak ada rumus tersendiri ya Bert ya dan kalau misalnya soal survive to make a living ya it's quite subjective ya ya kalau misalnya kita lihat kayak atas halilintar aja dia kayak ya aku gak tau ya mungkin dia awalnya 100% apa enggak cuman ya kalau misalnya kita ngeliat kayak all the great content creators aja ya mereka sekarang bisa bisa juga ya kan yang bener-bener 100% jadi content creator abis itu dia juga mungkin taruh uang dari Youtubenya dia itu dia invest ke property dan making great living bisa juga gitu kan ya kuncinya mulai aja dulu guys oke ya oke kita ke next question how to target niche market how to target niche market oke aku bakal kembali lagi ke data dulu sih ya kan tentukan dulu how niche is niche gitu loh ya kan kalau misalnya kita bilang niche itu apakah hanya target audience-nya artinya umurnya memang sedikit apa kecil atau udah target audience-nya mungkin umurnya 13-17 tahun terus kita mau go deeper lagi orang-orang yang masih muda terus yang ada di Jakarta doang terus suka makanan Indonesia misalnya gitu ya nah jadi kita perlu tahu dulu nih kita perlu define dulu kadang tuh yang sering terjadi adalah kita mau kita bilang kita mau target niche market tapi kita belum terlalu jelas juga nih how niche is niche gitu kan ya kan contoh misalnya kayak tadi ya kita mau umurnya 13-17 hanya di Jakarta doang terus dari Jakarta doang kita perlu didalemin lagi ya kan makanya kenapa kita perlu tahu juga mereka secara passion points mereka tuh seperti apa terus mereka secara day in the life-nya itu seperti apa apakah dia masih sekolah kah apakah dia sekarang bekerja dan kalau bisa bekerja itu mostly dengan usia tersebut itu mereka melihat dunia itu melihat kehidupan itu seperti apa apa sih yang mereka percaya apa sih yang mereka suka apa sih yang mereka gak suka apa sih konten yang mereka gemari gitu kan apa sih yang mereka mimpikan apa yang mereka mau coba capai gitu kan nah itu yang perlu kita tahu dulu gitu oke oke thank you Bert next question tips buat mengelakuin digital marketing yang efektif mungkin tadi juga udah sempat disinggung sih ya bisa mungkin di elaborasi lagi ya tips buat mengelakuin digital marketing yang efektif ya kembali lagi ya secara secara insightnya kita perlu perlu kelola dengan baik juga kita perlu be very clear juga insightnya seperti apa ya kan tapi makanya aku tadi mau menampilkan yang ini ya case tadi dari salah satu brand gitu ya ketika kita bisa menemukan insight dari device usage terus kemudian mobile penetrationnya seperti apa kegiatannya mereka di handphone itu seperti apa lalu kemudian misalnya nih kayak contoh tadi ada contoh dari kombantren gitu ya dimana kita mau membawa anak-anak itu untuk bermain di luar ya kan lalu gak lama kemudian pada waktu 2 tahun yang lalu itu kebetulan Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa anak-anak itu perlu belajar di luar ya kan nah insight itu perlu kita gabungkan gitu oke sekarang banyak yang menggunakan handphone ya kan artinya apa anak-anak mungkin perlu ada kesenambungan katanya gitu ya kan belajar dengan handphone tapi juga belajar dengan teknologi lah intinya tapi juga belajar berinteraksi bersosialisasi ya kan nah angle seperti itu perlu kita cari sebetulnya supaya kita bisa bikin satu kegiatan marketing di digital yang gak cuman fokusnya tuh ke campaignnya kita doang otomatis tadi kita bicara juga mengenai partnership ya kan gimana caranya kita bisa bikin sebuah partnership yang juga akhirnya besar dan bukan kita doang yang melakukan tapi juga misalnya pemerintah juga melakukan itu atau misalnya pemerintah juga mengendorse kegiatan ini ya kan jadi kalau misalnya yang aku boleh summarize gitu ya jadi kita perlu dapatkan dulu insightnya ya kan yang paling relevan itu apa kedua apakah ada local insights from the country ya kan from the market gitu kan untuk kita atau misalnya from the government yang kita bisa jadikan sebagai kemitraan supaya gongnya itu lebih besar ya kan supaya kita gak gak gerak sendiri gitu loh jadi makanya kenapa kita banyak sekali kita latching towards kayak eco-friendly environment apa eco-friendly environment atau misalnya kayak isu-isu yang menjadi polemik ya kan ada movement misalnya kayak gitu nah itu local apa finding the apa finding local insight itu penting sekali baru kemudian kita memastikan ya purpose-nya itu dan task-nya kita untuk bermain misalnya di channel-channel digital marketing ini memberikan the expected business outputnya the business result itu jelas gitu loh misalnya kita mau meningkatkan penjualan ya kita perlu memastikan apakah dengan kita invest one dollar itu bisa menghasilkan berapa banyak penjualan kita sih gitu jadi ini to be able to justify the investment gitu thank you Bert oke kita akan next question semoga menjawab ya is there any platform that can calculate and provide a holistic view of sosmed key matrix such as click-through rate brand awareness audience growth rate and FTC mungkin ini juga tadi udah sempat disinggung oleh Albert ya melalui FB for apps ya kalau nggak salah ya nggak jadi kalau misalnya dari Facebook ini pun juga pasti sudah akan tersedia jadi teman-teman bisa ke Facebook kan ada tuh ads manager Facebook ads manager ya kan nah itu teman-teman ketika dan bagi-bagi teman-teman mungkin kalau di handphone itu kan bisa kelihatan ya dari dari apa apa bisnis dashboardnya ya kan tapi lebih baik sih kalau misalnya kita pasang iklan itu teman-teman menggunakan desktop nah dari desktop teman-teman ke Facebook ads manager nah disitu reportnya jelas sekali dan teman-teman bisa customize reportnya mau menampilkan tadi ya basic matrix itu ada tapi teman-teman juga terexpose juga dengan misalnya orang-orang itu nonton tuh hanya 25% dari kuartal tersebut 50% 75% atau yang nonton sampai habis itu ada metriknya terus ini kayak click-through rate brand awareness juga ada ya kan metriknya di Facebook ads manager tuh teman-teman bisa munculin tuh metriknya brand recallnya gitu kan itu berapa persen dari existing materinya yang teman-teman pernah tampilkan itu juga ada kalau audience growth rate itu sebetulnya di Facebook juga ada ya kan tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat dari Instagram gitu kan di Instagram pun juga teman-teman kan bisa ngeliat ya tapi harus ke professional dulu ya harus ke business moodnya dulu teman-teman bisa ngeliat tuh audience growth rate-nya atau teman-teman juga bisa ke kayak social blade ya kan atau misalnya ke third party website yang teman-teman bisa masukin aja tuh Instagramnya brand ini atau misalnya Instagramnya username siapa gitu kan itu bisa terukur tuh engagement rate-nya berapa followers-nya berapa itu bisa muncul disitu gitu oke ya thank you birds oke kita ke next question what kind of jobs that might be a lot of demand and can be remotely mode in this era of digital transformation what kind of jobs that might be a lot of demand mungkin yang banyak akan banyak demand gitu di digital era seperti ini gitu kira-kira apa oh ya sekarang kalau kita lihat ini pasti banyak-banyak sekali sih sebetulnya dari digital space aja kan sebetulnya banyak sekali kan becoming a digital specialist digital manager apa namanya bahkan ke data specialist gitu kan itu pasti akan banyak sekali minatnya karena data points-nya baik itu dari traditional media online media ya kan itu perlu di evaluasi terus tuh seberapa efektif in terms of ROI-nya tapi kalau misalnya tadi kita juga belajar mengenai e-commerce penetration gitu ya dan kemudian opportunity-nya juga sangat besar karena credit card penetration-nya masih sangat kecil dan populasi kita sangat besar ya kan maka everything related to e-commerce industry juga pasti akan growing kayak gitu kalau misalnya dari segi kuliahnya gitu mungkin harus major apa selain digital marketing digital marketing terus kemudian ya apa everything sebenarnya everything about ini ya mungkin kayak dari digital marketing atau misalnya computer science atau misalnya data science gitu ya spesialis data 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 analytics data analytics itu bisa menjadi it's a very highly demanded ID-maned roles gitu ya bahkan kalau misalnya sekarang kayaknya misalnya kita tuh yang bisa even more specialized ya online commerce gitu atau misalnya IT infrastructure kayak gitu itu bisa ID-maned banget gitu next question what are the right metrics to see the digital marketing is working or not tadi juga mungkin udah disinggung sedikit ya sama Albert tadi ya tadi kita bicara mengenai kayak basic metric that matters ya kan all the clicks news PCC TV ya kan tapi sebetulnya banyak sekali metric yang yang perlu kita lihat juga which is yang itu tadi ya at-tetat metricsnya awarenessnya message association apa purchase intent ya kan itu yang perlu kita tahu seberapa banyak sih orang mau beli barang itu ada metricnya sebetulnya jadi orang yang nge-click aja belum tentu mereka mau beli kan gitu ya atau orang yang nonton belum tentu dia mau beli mungkin dia cuma tertarik dengan adanya artisnya doang bisa juga tapi disuruh beli belum tentu mau beli tapi kalau misalnya kita tahu nih metric digital itu juga bisa memberikan kita insight mengenai message association atau misalnya tentang purchase intent ya kan ada update-nya gak ketika setelah nonton iklannya kita setelah nonton atau terexpose dengan iklan statusnya kita mereka mau beli gak nah itu sebetulnya ada surveinya gitu ada pollingnya yang dilakukan di digital itu yang lebih penting sebetulnya itu biasanya yang provide the survey itu siapa ya ya kalau ini beda-beda ya bisa dari Facebooknya atau bisa dari platformnya dari YouTube atau teman-teman bisa running survey sendiri setelah melihat iklan ini apakah Anda berniat untuk melakukan pembelian misalnya misalnya kalau kita ada kayak motonya kita membaca atau membaca statement ini top of mind kalian itu apa sih apakah brand A brand B brand C brand D nah hal-hal yang kualitas-kualitas seperti itu sebetulnya sangat penting kita tahu jadi kita tahu bahwa kita pasang iklan itu memberikan uplift berapa persen gitu atau misalnya teman-teman yang mau data gitu kan penting sekali buat dunia perbankan atau misalnya dunia otomotif gitu kan buat drive trial artinya matrik yang perlu kita melihat adalah cost per acquisition-nya atau cost per lead gitu kan tidak penting sekali perlu kita lihat misalnya apakah kita memberikan insentif ke mereka apa sih yang menjadi hal yang menarik buat orang-orang ini memberikan data mereka apakah misalnya ada font-nya ada hadiahnya atau content-nya itu memang secara design secara tampilan itu menarik akhirnya mereka dinding atau mungkin secara equity dari produknya kita atau perusahaan kita punya cerita yang menarik yang orang kayaknya oke aku percaya nih sama brand ini aku percaya sama perusahaan ini aku mau kasih datanya deh ini mungkin lebih ke Albert sendiri gimana awalnya sih kok bisa suka gitu misalnya dengan dunia digital marketing kenapa pertama kali milih major-nya oke gue mau kuliah digital marketing gitu ya jujur aja makanya tadi aku kasih beberapa foto-foto tadi aku sebenarnya dunia digital itu sebenarnya kecemplung ya kan berangkat dari rasa kecewa karena Google Google waktu itu baru ini di-record lagi teman ya apadanya aja lah ya aku aku apply Google tapi aku aku ditolak tuh setelah 6 kali interview bayangin aku dari dari US balik aku pikir oke I know Google is a very sexy company for me at the time gitu kan eh dapet-dapet email according to Google di-interview dan ternyata baliknya ternyata email itu di Jakarta yaudah aku balik ke Jakarta mungkin kalau disini ada temen ada temen juga di Jakarta mungkin ya bisa tahu juga tuh aku balik ke Indonesia apply eh apa aku interview 6 kali gak gak lawas begini aku penasaran kok aku bisa ya begini ya hidupnya gitu aku udah udah mengkorbankan jauh-jauh ke Indonesia tapi malah ditolak gitu nah akhirnya aku mencari tahu digital marketing itu apa sih karena Google menawarkan service tersebut gitu jadi akhirnya kalau itu karena tujuannya memang mau kerja yaudah aku kirim email aku mau ketemu dengan ada satu orang di Mindshare tadi ya kan media agency aku bilang I wanna learn more about digital marketing terus akhirnya dia dia ngajakin makan ya kan di Tempo Scan Tower waktu itu nantai 2 ada restoran namanya Kekun waktu itu aku ingat banget waktu itu dia udah dia nanya oke sekarang kamu plannya apa nih kamu udah balik ke Indonesia jauh-jauh terus kamu ditolak nih ya aku jawab dengan sangat sederhana ya aku mau kerja intinya terus akhirnya dia langsung memberikan tawaran itu untuk apa kerja di Mindshare waktu itu jadi I take it gitu dan media agency Mindshare itu it's a very good company ya kan yang bener-bener aku bisa menemukan a very huge learning curve gitu loh aku jadi belajar mengenai baca data ya kan maka tadi building capabilities baca data membedakan apa angka yang jelek secara performance di satu platform dan platform yang lain itu seperti apa sih ya kan gimana cara mengoptimize-nya cara meningkatkan performanya seperti apa gitu nah dari situ aku mulai terbuka sih gitu dan menarik juga dunia oke 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 interesting banget ya pengalaman oke kita ke next question yang ini dulu kali ya gimana cara keep up sama digital technologies since dunia digital gak pernah tetap dan selalu evolving belajarnya dari mana sih ya nah ini menarik nih jadi pertama tadi kan aku ada sebutin tentang Facebook blueprint itu penting banget temen-temen bisa akses itu dengan sangat mudah di internet ya kan lalu kedua aku sering banget baca-baca semua iklan-iklan yang muncul gitu ya di Youtube lah segala macam aku terexpose dengan iklan-iklan jadi aku bisa pelajari juga treatmentnya cara eksekusinya karena planning is one thing tapi execution is the most important aspect that I need to learn juga ya kan nah selain daripada itu baca-baca berita juga nih contohnya misalnya di adage adage.com gitu ya itu temen-temen juga bisa tulis juga temen-temen bisa baca juga itu lebih terexpose dengan strategi eksekusi gak cuman di Indonesia tapi global jadi temen-temen juga bisa apa pelajari juga tuh bisa pelajari juga secara strategi seperti apa aku juga baca misalnya kayak digital digital week gitu ya adweek.com aku baca juga tuh jadi publisher-publisher atau misalnya thedrum.com gitu ya nah itu adalah satu website yang yang memberikan informasi-informasi tentang marketing dan opting sama digital marketing lah itu banyak banget case tadi yang muncul dari situ oke ya jatot ya guys nanti langsung di google aja oke next question are there any platforms that might be the next big thing mungkin selain dari IG digital marketing platform platformnya pasti the next big thing mungkin ya saat ini kita bisa lihat ya platformnya lagi lagi berkembang pesat gitu ya tontonnya kayak TikTok gitu ya tapi apakah next big thingnya apa dan misalnya kalau saya sekarang mungkin clubhouse gitu ya ya pasti akan akan terus ada sih selama ya kembali lagi consumer kita atau target audience kita sangat dinamis dan apapun platformnya itu yang benar-benar bisa memudahkan kita dan memberikan value in terms of safety kan data privacy lalu kemudian agility gitu ya in terms of apa namanya dan dan apa ya dan agility of providing user generated content gitu ya yang artinya punya skala yang contoh lah kayak kenapa Instagram bisa maju sekali kenapa bisa TikTok bisa bisa berkembang dengan pesat gitu ya karena konten yang disediakan itu selalu fresh gitu loh dan sangat relevan dan itu kenapa bisa relevan yaitu data capabilitiesnya untuk mereka mensortir apa yang muncul dan providing highly personalized content to the user yang akhirnya itu yang membuat user dan bahkan banyak user-user yang baru jadi terarik dengan platformnya I think that's the most important thing that you need untuk safety ya kan karena sekarang kalau kita lihat apakah akan ada yang baru pasti akan ada ya kan pasti setiap platform ada kekurangannya ya kan tapi selama setiap platform bisa menemukan data integration and data capabilities yang memberikan personalization yang baik gitu ya ke user pasti akan ada ada yang baru sih mungkin yang sekarang kita masih belum tahu ya oke next question lagi berpikir pengen pindah industri ke digital masih lagi agak bingung kalau mau belajar the most better di agency atau di client side kah bedanya apa oke lagi berpikir pengen pindah ke industri ke digital sekarang kalau menurut aku dan ini jadi sebenarnya kebaik juga ya I think there's no right or wrong answer tapi kalau misalnya kita kan tahu juga bahwa you are living in a digital world ya kan jadi mau apapun yang kita jalanin itu memang sudah digitalize gitu dan sangat penting juga kalau kita sudah mulai mengadaptasi dengan satu realita yang baru dimana semua itu sudah digitize jadi kalau misalnya lagi berpikir pengen pindah industri ke digital it's a really good choice ya kan dan sangat menarik juga lalu kemudian masih agak bingung nih mau belajar the most better dari agency atau client kalau aku dulu kenapa aku sangat bersyukur juga aku masuk ke mindshare karena aku jadi terexpose nih di agency apalagi di media agency aku jadi terexpose banget dengan media-media yang baik tradisional dan digital ya kan jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi bingung I would highly consider sih untuk masuk ke agency dulu gak apa-apa in the end of the day it's all about puzzles ya kalau aku tuh mulai kayak gitu aku dulu waktu di agency aku exactly for two years aku di agency aku benar-benar maksimalkan yang penting kalian bisa temukan that growth yang pentingnya kita bertumbuh terus ya kan setiap hari tuh ada yang kita pelajari terus nah di agency tuh aku belajar tentang cara mengoptimize cara cara dealing dengan dengan media partners gitu kan tapi in the end of the day there's another puzzle that I need to fulfill juga gitu in terms of my career steps gitu artinya media itu ternyata kan baru satu aja tapi ada juga bagian yang profitability contoh nih ya kalau misalnya aku punya uang 1 miliar gitu ya aku bisa kasih 1 miliar itu untuk budget marketing media ya kan yang online ataupun offline itu penjualannya seperti apa nah dampaknya dampaknya akan lebih baik gak sih atau sama atau berkurang gak sih kalau misalnya aku kasih budget 1M tapi aku taruh untuk budget promosi misalnya diskon 10% diskon 20% mana yang bisa memberikan dampak paling efektif dan jangka pendek misalnya kayak gitu nah di agency aku gak bisa mendapatkan full picture-nya nah oleh karena itu ketika aku dari main share aku pindah masuk ke client side aku jadi mengerti oh iya ya ternyata kalau misalnya aku punya uang yang sama aku lempar ke media mungkin hanya building the awareness misalnya kayak gitu ya tapi in terms of driving the sales the numbers ya kan aku juga perlu tahu nih ilmu-ilmunya apa aja sih gitu loh make sense gak sih kalau misalnya kita taruh uang yang sama untuk kita masukin ke promosi di Alphamart misalnya atau di Indomaret gitu kan orang yang beli langsung langsung pengen beli gitu loh lebih instant nah itu yang perlu kita pelajari dan makanya ini ya mungkin aku gak tahu nih siapa yang nanya ya kan tapi apapun itu it's a good side yang penting mungkin kita gak seterusnya di agency misalnya gitu karena it's all about finding your puzzle sih kalau menurut aku oke ya itu very subjective ya tergantung masing-masing kalian oke next question how about CEO for digital marketing mungkin kalau bisa di alaborate mungkin ini kali ya kayak SEO tools apa sih yang kira-kira bisa dipakai yang paling efektif nowadays gitu mungkin kayak Raven atau Moz atau apa ya SEO ini kan berkaitan sangat kuat dengan search ya tadi ya etalase di dunia digital nih kalau misalnya kita nge-nge muncul di website itu sangat mempengaruhi brandingnya kita ya kan sama ditemukan atau enggak SEO jadi biasanya toolsnya juga banyak ada 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 juga apa namanya sekarang kalau misalnya ya tools yang sangat sangat mudah kita pakai itu ya dari Google search Google ya kan dari situ kan kalau misalnya teman-teman melihat nih nanti di ad managernya gitu ya atau di adwords ya kan teman-teman bisa bisa ad testing juga tuh misalnya katak di contoh lah obat kumur atau misalnya apa baju putih atau apa itu berapa sih volume-nya ya kan kita perlu tahu dulu nih search volume-nya itu berapa besar terus kemudian harganya berapa per keyword-nya ya kan nah otomatis untuk kita bisa muncul paling atas ya kan kita Google kan punya rumusnya tuh ya kan satu secara quality traffic-nya quality score-nya itu nilainya berapa terus seberapa kompetitif kita bikin apa bidding price-nya ya kan lalu yang ketiga itu kan tentang ini ya apa namanya readiness of the website apakah website-nya kita itu punya kecepatan yang baik ya gitu kan otomatis Google kan pasti mau secara user journey itu kan juga baik untuk pengguna nah jadi makanya satu PR kita yang paling utama nih ya kan SEO itu gak cuma melulu tentang kata kuncinya atau search volume-nya tapi kita perlu pastikan dulu website kita itu juga udah mobile optimize secara kecepatan secara visibility-nya secara design-nya itu baik untuk digunakan karena itu mempengaruhi dari quality score kedua keyword-nya kan juga harus relevan artinya kalau misalnya kita udah menemukan kata kunci yang search volume-nya besar maka kata kunci tersebut juga harus ada di artikel kita atau ada juga di website kita karena kalau misalnya kita gak punya kata kunci tersebut maka nanti quality score kita sangat rendah dan itu gak akan muncul paling atas dan SEO itu memang proyek yang butuh kesabaran ya gitu gak bisa instan jadi harus terus optimize harus sering konsisten bikin artikel untuk kita bisa mulai dari bagian bawah mulai naik mulai naik untuk butuh tadi building capabilities kita perlu ada report yang jelas dari minggu pertama minggu kedua ranking kita berapa ya minggu ketiga ranking kita berapa ya kalau misalnya bagus udah mulai meningkat atau belum kalau misalnya belum maka kita perlu optimize lagi kayak gitu oke oke kita go to the last question ini ada yang curious nih kira-kira Albert ini pakai apps apa sih untuk bikin personal content di IG-nya gitu seperti yang video mungkin yang kayak ntar ada transition-nya gitu-gitu oke jadi gini aku sebetulnya sebelumnya pakai Samsung jadi kalau misalnya pakai Samsung itu aku aku menggunakan benar-benar dari video editornya Samsung sebetulnya jadi aku sebenarnya cukup sederhana karena yang aku kembali lagi ya karena aku kan maunya kan as a lifestyle dan aku purpose-nya aku adalah aku mau aku mendeskripsikan didaku itu sebagai storygrapher karena aku pengen orang-orang melihat kehidupan aku itu seperti apa dalam keseharian yang sangat sederhana gitu loh jadi aku sebetulnya cuma record scene-scene-nya aja sih lalu aku jahitin aja terus aku pakai lagu-lagu yang aku sangat suka lagu-lagu yang building the ambience gitu loh yang mungkin instrumental gitu yang orang-orang bisa merasakan ambience itu lagi semangat atau lagi sedih atau lagi melo gitu ya mungkin bahasa dia mungkin lebih ke melo kali ya atau misalnya lebih bersemangat gitu nah aku lebih menggunakan kayak gitu aplikasi di Samsung aku pakai video editor dari Samsung sebetulnya terus tinggal aku pakai filter di Instagram lebih ke stitching-nya aja sih sederhana kalau misalnya di iPhone iPhone itu aplikasi banyak sekali ada protek ada splice yang mungkin teman-teman bisa download itu bagus banget apps-nya jadi itu ya fiturnya juga banyak bisa mengejar bisa fade in fade out bisik itu kayak video apps sih sebetulnya yang bisa bisa pilih lagu juga ada beberapa mungkin lagu-lagu yang kita kalau aku sih ketika bikin bikin konten itu aku sangat memprioritaskan lagunya dulu nih jadi kalau menurut aku konten itu sangat apa kuat sekali kalau misalnya ubahan scene-nya itu sesuai dengan ketupan dari lagunya itu pasti beda banget jadi makanya kalau misalnya aku pakai handphone iPhone dua itu yang aku selalu pakai kadang-kadang aku juga pakai kanval juga dan ini tuh A-B testing juga jadi makanya kenapa aku bilang Instagram aku tuh sebenarnya it's a canvas of my imagination and my creativity juga karena misalnya aku lagi aku tuh rumanya seperti lho kayak ke Apple Store aku lihat dulu nih ada aplikasi apalagi ini yang baru jadi aku mau tes juga ilmu-ilmu baru itu apa sih kemampuan dari satu fitur dari aplikasi ini itu apa yang membedakan dari aplikasi lainnya itu aku tes aku tes terus aku juga kadang lihat dari dari inventor dari inventor atau konten kereta lainnya aku melihat transisinya tuh misalnya dari misalnya kemarin aku bikin hanya sekedar kayak nuang nuang soda aja terus transisinya nembus ke air mancur nah itu kayaknya mirip-mirip ya jadi aku testing aja gitu ya begitu sih tapi aplikasinya itu ya tadi ya kalau Samsung sangat sederhana Samsung Video Editor terus kalau misalnya di iPhone tuh ada Splice ada Canva ada Protek gitu oke ya semoga menjawab guys dan udah gak karyas lagi ya bisa dipakai guys bisa membantu ya semoga bisa seperti Albert nanti oke thank you so much guys for coming kita ada di penghujung acara semoga ini memberkati kalian dan kalian bisa be enlightened dengan apa yang udah di sharingkan oleh Albert ya see you again on the next to talk so to talk what do you wanna talk about oke thank you guys good evening happy have a good rest semuanya thank you bye-bye bye bye bye